Hampir semua calon kita ke Jakarta menghadap Pak Surya Palu, menghadap Pak Prabowo. Lembaga-lembaga keistimewaan Aceh ini bermasalah, MAA bermasalah, Wali Negeri bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Amina di channel PSTM, tepatnya di episode kedua tahun kelima edisi Senin 26 Agustus 2024. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PSTM, 19 tahun perjalanan MOU Helsinki antara NKRI dan Provinsi Aceh. Kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik yaitu Pilkada Aceh 2024 Mumanas. Benarkah Petinggi GAM Kianati MOU Helsinki. Dengan narasumber kita, Bapak Munawar Liza Zainal, beliau adalah tim perunding GAM. Assalamualaikum Pak Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, doa saya kepada seluruh yang menonton juga sehat dan juga seluruh keluarga PSTM juga sehat. Oke, mungkin masyarakatnya sehat, pejabatnya yang kurang sehat. Elit politiknya kayaknya ini lagi berperang ya. Ini siapa nih yang melawan tongkosong ya. Kemudian siapa nih calon gubernur yang memang pantas dipilih oleh masyarakat Aceh ini kayaknya memanas. Ya, betul. Isu seputar itu memanas. Tapi menariknya ada beberapa minggu lalu juga memperingati hari perdamaian ya Pak Munawar, 19 tahun perdamaian Aceh. Apa yang sudah tampak ini menurut Anda nih Pak? Jadi yang pertama sekali kita selalu harus bersyukur. Karena dengan adanya perdamaian ada perubahan-perubahan di Aceh. Perubahan ketakutan itu sudah tidak ada. Kemudian ada upaya-upaya dari kita untuk bisa mengelola diri kita sendiri di Aceh. Namun apapun cerita, sesudah 19 tahun ini keadaan Aceh tidak seperti yang diharapkan. Karena harapan kita sekian tahun dari M.O.U Helsinki, sekian tahun dari perdamaian itu ada kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat Aceh. Tapi hari ini kita melihat hal itu tidak sejalan dengan harapan dan cita-cita kita. Oke, kira-kira kenapa harapan ini sulit terwujud? Apakah misalnya yang menduduki pejabat-pejabat elit politik, eksekutif maupun legis latif di Aceh memang betul-betul bukan orang yang tepat untuk mengelola Provinsi Aceh? Masalah kita sebenarnya banyak terkait dengan bukan hanya pemerintahan tapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam Aceh itu sangat kaya tapi tidak sebesar-besarnya untuk Aceh dan tidak sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Ini menjadi salah satu problem. Kemudian yang kedua jelas, apabila kita bercerita manajemen, bercerita tentang pengelolaan, apabila dikelola dengan baik oleh pejabat yang amanah, oleh pejabat yang baik, maka hasilnya itu bagi rakyat. Bukan untuk kelompok ataupun bukan untuk diri mereka sendiri. Berarti apa perbedaannya kalau begitu dulu kalau misalnya Aceh kan menuntut berpisah dari NKRI kan cuman juga gara-gara tidak bagi sama rata nih antara pusat dengan daerah ya kan? Sebenarnya tidak, sejarah Aceh mau merdeka itu kan berbeda. Sejarah Aceh mau merdeka itu karena sejarahnya, karena transfer kedaulatannya yang bermasalah. Itu cerita yang lain. Salah satu penambah masalahnya adalah masalah ekonomi. Jadi bukan masalah ekonomi bahwa orang Aceh itu ingin merdeka tapi terkait dengan masalah kedaulatan. Nah dalam hal dibandingkan memang perbandingan sebelum damai dan sesudah damai itu tidak banyak berbeda. Kenapa tidak banyak berbeda? Karena faktor yang didapi oleh Aceh itu bukan hanya faktor internal tapi juga faktor eksternal. Misalnya penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu sangat penting untuk menghentikan misalnya illegal logging atau galian C yang ilegal. Itu contoh-contoh yang harus dilakukan untuk membuat rakyat itu menjadi baik. Tapi itu kan tidak banyak berubah. Jadi misalnya keterlibatan orang-orang yang mempunyai kuasa dalam tambang di Aceh itu juga membantu untuk semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Karena kan hasilnya itu untuk sekelompok orang. Ini yang menjadi problem. Selain itu jelas seperti yang saya katakan tadi terkait dengan siapa yang duduk. Jadi kalau orang yang amanah yang duduk memimpin Aceh, maka Aceh itu menjadi lebih baik. Ada orang yang kadang-kadang tidak mampu untuk mengurus dengan baik, tapi dia menggunakan orang-orang yang pintar untuk mengurus, itu pun sebuah kebaikan. Tapi tidak demikian yang kita lihat. Kadang-kadang sudah dia tidak mampu, kadang-kadang orang yang digunakan pun tidak mampu. Akhirnya pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Oke, jadi banyak faktor ya pemirsa PSTM sehingga ini pengelolaan Aceh, sumber daya alam, kemudian anggaran, dan ini kembali memiskinkan malah ya. Pak ya memiskinkan Aceh. Karena Aceh terus-terus nih menjadi peringkat termiskin. Nah ini juga itu dimiskinkan atau memang miskin nih Pak Menor? Faktornya itulah banyak yang saya sampaikan tadi. Kondisi negara kita pun ini menjadi problem. Maksudnya Republik Indonesia dengan Aceh ini kan menjadi problem juga. Ada hal-hal tertentu yang misalnya menjadi kewenangan Aceh, tapi itu kemudian ditarik menjadi kewenangan pusat. Oke, ini menarik ini. Ada perizinan-perizinan, ada kewenangan Aceh, tapi ditarik sama pusat, tetapi itu sudah tertuang di dalam MOU nggak? Sebenarnya begini, spirit dan poin utama daripada MOU adalah self-government, artinya pemerintahan sendiri di Aceh. Di mana di dalam MOU Helsinki itu dengan tegas dijelaskan beda kewenangan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh selain yang enam, ada kewenangan enam, itu dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan sisanya itu dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Misalnya contohnya dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu tidak termasuk enam, tapi sekarang, hampir sekarang, bahkan besok itu kita kan masih mengikuti sistem pendidikan nasional. Orang-orang di dinas kita ini kan malas ingin mengeksplor kelebihan-kelebihan Aceh. Jadi malas dia untuk misalnya membuat kurikulum atau silabus yang khusus Aceh, yang memang dibolehkan. Tapi kan seperti cerita orang-orang tua, kepala dilepas kaki diikat. Artinya ada hal-hal yang sebenarnya boleh dilaksanakan di Aceh, tapi kemudian dibuat aturan lain yang tidak membolehkan. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat judul ya, judul besarnya kan memorandum of understanding. Ini understanding itu kan nota kesepakatan atau saling-saling mengerti lah. Ada nggak turunannya dari kayak MOE-nya seperti agreement, persetujuan-persetujuan dengan poin-poin? Oke, MOE itu kan prinsip-prinsip dasar yang terkait, yang pertama sekali bahwa penyelesaian konflik Aceh itu diselesaikan dengan cara yang bermartabat. Cara bermartabat itu artinya tidak meremehkan orang Aceh, tidak mengecilkan orang Aceh. Tapi sebahu orang Aceh itu dengan Indonesia, itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembagian kewenangan. Ada pembagian kewenangan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di Aceh. Misalnya hak-hak yang selain enam tadi itu. Kemudian yang lain terkait dengan penegakan hukum di Aceh. Ada transformasi lembaga-lembaga penegak hukum di Aceh. Misalnya kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan. Itu menjadi lebih bagus di Aceh daripada sebelum MU Helsinki. Kemudian ada yang terkait dengan mengadopsi hukum-hukum internasional di Aceh. Seperti misalnya ada konvenan PBB tentang ECOSOC, tentang political rights. Itu di situ diadopsi di Aceh. Kemudian yang penting juga adalah menghentikan impunity. Menghentikan kekerasan yang selama ini terjadi di Aceh dan jangan berulang lagi. Artinya orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM di Aceh, mereka itu harus dicari, dikenal. Kemudian ada truth and reconciliation. Ada apa namanya komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Kemudian ada pengadilan HAM juga di Aceh. Ada orang misalnya yang telah melakukan pelanggaran HAM di Aceh itu, jangan dia misalnya sudah hilang begitu saja. Kan ada pengadilan HAM. Jadi intinya bahwa penyelesaian konflik Aceh dengan MOU itu membuat Aceh yang bermartabat. Tapi hari ini kan kita lihat Aceh itu tidak dibuat bermartabat. Oke, jadi dibuat apa nih? Ya, tidak dibuat bermartabat. Artinya sama seperti penjajahan juga zaman dahulu. Oke, tapi sekarang juga kita, apakah bisa sepenuhnya kita salahkan misalnya pusat, misalnya dengan OTSUS-nya yang sudah diberikan kepada kita ya. Kemudian juga petinggi-petinggi kita di Aceh juga belum bisa sebenarnya dari ruang lingkup SDM-nya untuk mengelola anggaran-anggaran yang diberikan. Itu hampir 100 triliun lebih ya Pak Menawar ya, 11 tahun damai. Jadi begini, kita tidak bisa salahkan Aceh seluruhnya. Karena apa yang terjadi di Aceh hari ini itu kan mengopi apa yang terjadi di Jakarta. Misalnya, ada beberapa anggota Dewan kita yang misalnya melakukan hal-hal yang tidak modern ya. Itu kan mengikuti di PRRI. Kemudian ada pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat kita di Aceh. Kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan. Itu karena mereka kadang-kadang menjiplak apa yang dibuat di Jakarta. Di Jakarta ini kan sekarang dipertontonkan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, daerah-daerah itu bukan hanya Aceh. Seluruh daerah lain itu mengikuti hal-hal yang demikian. Berarti tidak ada kekhususan kita lagi gitu? Tidak ada yang spesial dari kita. Makanya sebenarnya Aceh itu daerah yang beridentitas. Daerah yang istimewa. Daerah yang memang berbeda dengan daerah lain. Tapi orangnya yang tidak istimewa sepertinya. Daerahnya sudah istimewa. Kita sendiri kadang-kadang tidak menganggap diri kita sendiri itu sebagai orang yang istimewa. Sama seperti misalnya kita itu singa. Tapi kita tidak menganggap diri kita singa. Singa hutan ya, bukan singa sirkus. Mungkin ini singa kota. Singa kota kan tunduknya ke pusat nih Pak Munawar. Nah, ini terjadi juga di ajang-ajang pilkada sekarang. Kalau kita lihat dari sebelumnya misalnya, kita mengupas ini sebenarnya tentang bagaimana perjalanan MOU Helsinki sampai hari ini. Dan apa sih sebenarnya yang sudah diberikan kontribusi untuk masyarakat Aceh khususnya. Dan khususnya lagi ini untuk para korban-korban pokonflik. Kita mereview sedikit ini permasalahan. Kita lihat contoh BRA. BRA kan tangan kanan ya. Untuk dari amanah istilahnya MOU juga menyelesaikan permasalahan COVID-19. Tapi beberapa kali kasus itu juga dikorupsi. Seperti itu Pak Munawar. Jadi begini, terkait dengan BRA. BRA itu adalah sebuah organisasi atau sebuah badan di mana badan itu diciptakan untuk mempermudah program reintegrasi antara mantan gerakan Aceh Merdeka, mantan anggota tentara Aceh Merdeka atau mantan kombatan, kemudian anggota agam, kemudian korban konflik, kemudian para tahanan dan sebagainya. Orang-orang yang terlibat, yang terimbas konflik lah di Aceh. Itu dibuat untuk melakukan ini. Di tahun-tahun pertama dibuat BRA itu banyak yang dibantu. Ada rumah yang dibantu, ada orang sakit yang diobati dan segala macam. Kemudian sesudah itu, di akhir-akhir di 19 tahun, 18 tahun ini, BRA ini menjadi lemah. Lemahnya itu badannya lemah, kemudian pendanaannya lemah, orang-orangnya lemah juga, program-programnya lemah. Makanya ini sebagai sebuah lembaga keistimewaan Aceh hendaknya kita jangan hanya memaki BRA, tetapi kita membantu BRA. Mestinya pemerintah Aceh ataupun pemerintah Indonesia atau tokoh-tokoh gerakan Aceh mereka ini duduk. Bagaimana BRA itu dikuatkan? Menguatkan BRA, SDM-SDM yang ada di sana itu betul-betul orang yang bagus. Kemudian dananya yang mencukupi sesuai dengan program. Untuk apa misalnya? Kita punya korban konflik seribu orang. Kita anggarkan dana untuk membantu seribu orang. Begitu keluar dana untuk sepuluh orang. Akhirnya kan 990 orang ini kan berantam. Makanya... Jadi Anda mewajarkan misalnya kayak kasus 15M hilang kemarin itu wajar? Enggak, enggak. Enggak ada yang mewajarkan korupsi. Ini jangan salah juga. Apapun cerita, maksudnya kita kan jangan melihat itunya saja. Tapi dari hulu sampai hilir. Ketika misalnya kita meletakkan orang yang tidak mampu ya, ekspektasi kita ya harus kita... Apa namanya? Kita harus mengira bahwa itu akan terjadi pelanggaran. Oke, kalau misalnya potensi ada terjadi pelanggaran misalnya di BRA. Kenapa nih malah disetujui beragam anggaran masuk ke situ? Artinya kan ada manipulatif atau kejahatan yang terstur? Begini, kadang-kadang kita bercerita korupsi itu, kadang-kadang ada orang yang tidak berniat korupsi tapi ada kesempatan. Nah kesempatan itu jangan dibuka. Artinya begini, BRA itu harus kita kuatkan lembaganya. Bukan hanya BRA, lembaga-lembaga keistimewaan Aceh yang ada, BRA, KKR, dinas ini, dinas itu yang ada hubungannya dengan keistimewaan Aceh itu harus kita kuatkan. Cara kita kuatkan itu, maksudnya bukan kita tempatkan orang yang memang tidak bagus, akhirnya kita sendiri yang rugi. Oke, berarti menurut Anda selama ini apa khusus ya? Jadi kita harus mencari manajemen yang bagus, open recruitment misalnya untuk BRA kan. Kemudian yang kedua, anggarkan dana yang memang proporsional, secukupnya, secukup dengan ini mereka. Maksud saya begini, ketika dikelola oleh orang yang betul, itu akan betul, nggak terjadi korupsi. Tapi kalau dikelola oleh orang yang nggak betul, akhirnya terjadi korupsi. Tapi kita jangan membakar rumahnya. Ya rumahnya nggak dibakar, berarti orangnya yang dibakar, bukan bukan bakar juga. Maksudnya orangnya yang dipecat atau... Jadi begini, dalam mengangkat pejabat di Aceh itu jangan karena kedekatan. Tapi ini kan praktik-praktik modern ya, jangan karena kedekatan. Mungkin dilakukan fit and properties yang cocok. Misalnya untuk BRA, misalnya perlu beberapa orang auditor, masukkan auditor ke situ. Jadi dia mampu akuntan segala macam, masukkan ke situ. Jadi begitu cara kelolanya. Sebab begini, jangankan BRA hampir di semua dinas, hampir di semua pemerintahan itu ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Tapi caranya itu, kita bukan membubarkan dinasnya, tapi mengganti kepala dinasnya yang bagus. Kemudian penamanya panitia-panitianya ataupun pokja-pokjanya itu yang bagus. Sehingga berjalan dengan baik prosesnya itu. Karena BRA ini kan salah satu bagian dari yang ada, dari SKPA itu. Sehingga betul-betul harus kita perkuat. Ini nggak, maksudnya kita serang BRA. Nanti BRA bermasalah, kemudian KKR bermasalah. Seolah-olah lembaga-lembaga keistimewaan Aceh ini bermasalah. MAA bermasalah, Wali Negeri bermasalah. Kan ke sana larinya. Karena apapun cerita, secara sistematis ada orang-orang yang tidak suka dengan adanya lembaga-lembaga keistimewaan Aceh. Nah kita harus jaga, itu maruah kita. Nah cara menjaganya bagaimana? Ya jangan menempatkan orang yang tidak cocok di situ. Kalau kita tempatkan orang yang tidak cocok, sesuai dengan hadis Nabi. Siapa sih yang memilih Ketua BRA? Yang memilih Ketua BRA itu kan begini. Ada di Kanun, yang dibuat oleh DPR, itu direkomendasikan oleh Ketua KPA. Nah Ketua KPA dalam merekomendasikan, itu kan nanti SK-nya kan dari Gubernur. Jadi kan ada hubungan komunikasi antara Gubernur dengan Ketua KPA untuk mencari sosok-sosok yang bagus. Jadi kalau misalnya di sebuah lembaga yang cocok dengan Gubernur, kadang-kadang tidak cocok dengan orang lain. Cocok dengan orang lain, kadang-kadang tidak cocok dengan Gubernur. Jadi bermasalah. Salah satu masalah yang harus diselesaikan di Aceh itu termasuk komunikasi. Jadi ketika ada komunikasi yang baik antara, misalnya ini terkait dengan BRA. Antara KPA misalnya dengan pemerintah Aceh, saya kira akan menjadi bagus. Jadi komunikasi, jangan tidak berkomunikasi. Oke, tadi misalnya Anda sebutkan BRA bermasalah, KKR bermasalah, di empat-empat segmen yang memang ini menjadi tonggak kekuatan misalnya untuk Provinsi Aceh, untuk masalah perdamaian dan juga korban-korban komplik, malah banyak misalnya melakukan korupsi-korupsi. Apakah ini yang juga dikatakan bahwa kita sendiri sebagai bangsa Aceh yang mengkhianati perdamaian ini, Pak Munawar? Enggak, saya lihat bukan khianat-mengkhianat ini. Ini kadang-kadang ada orang yang sebenarnya dia mau bekerja baik. Tapi mekanismenya ataupun ada kesempatan dia untuk membuat korupsi. Dia kan buat korupsi. Contoh misalnya begini, ada sebuah lembaga. Lembaga itu bagus, orangnya bagus. Tapi kemudian untuk ngurus anggaran, misalnya dia harus lobby, dia harus bayar dan segala macam. Kan ini terjadi. Makanya saya lebih melihat bahwa untuk menciptakan good governance di Aceh ini, pemerintahan yang baik, itu dari sekarang kita harus mulai membuang baju-baju kelompok, baju-baju partai. Jadi kita berikan peluang kepada rakyat Aceh seluruhnya, anak-anak muda Aceh ini banyak yang pintar. Walaupun dia bukan partai kita, bukan kelompok kita, bukan kawan kita. Kadang-kadang dia memang pintar. Jadi kita harus gunakan. Dari yang anda sampaikan tadi, berarti anda lebih setuju maksudnya calon-calon gubernur Aceh, misalnya nggak dari partai tapi dari independen? Bukan. Dari independen silahkan. Dari partai silahkan. Tapi ketika mereka menjadi penguasa Aceh atau pemimpin Aceh, mereka itu pemimpin bagi seluruh rakyat Aceh. Bukan pemimpin kepada kawannya, kemudian kelompoknya, kemudian kroninya, jangan. Karena kan di Jakarta seperti itu. Di Jakarta kan Presiden, dia punya kroninya, kemudian kementerian-kementerian, setiap kementerian itu ada kroninya. Ada kementerian A, kadang-kadang sebuah partai itu hampir semua orang di situ orang partai itu. Jadi kita jangan copy. Karena orang Aceh itu mestinya harus berbeda, mempunyai identitas. Identitas kita adalah menghargai orang yang mampu. Tapi sepertinya sedikit sulit nih Pak Munawar ya, menghapuskan nepotisme, kemudian kelompok. Karena kan juga berhubungan dengan kepentingan partai, politik balas jasa. Saya kira begini, kita juga harus belajar bahwa untuk kesuksesan sebuah bangsa itu harus berpikir modern ya. Harus berpikir kalau secara luasnya harus berpikir secara islami. Karena secara islami itu artinya ada sahabat-sahabat kita yang dia mempunyai kelebihan di atas orang lain, bisa kita pakai. Ini jangan kawan kita lebih bodoh daripada orang lain, tapi kita ambil kawan kita untuk memimpin sesuatu, itu kan nggak bagus. Tapi menarik nih Pak Munawar, karena perjalanan MOU Helsinki ini sudah 19 tahun, pemirsa PSTM ya, khususnya di Provinsi Aceh ini betul-betul mengawal. Bagaimana sebenarnya masa depan Aceh di kemudian hari darah pagi, sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Di tahun 2024 ini akan melaksanakan pesta demokrasi pastinya di pemilihan gubernur, kemudian bupati dan juga wali kota. Tapi menarik nih Pak Munawar untuk Provinsi Aceh, sepertinya sudah memanas ini calon-calon gubernur yang tampil, kemudian parlok ya, pantai lokal. Yang awalnya diperebut nih sama Parnas, tiba-tiba satu persatu mundur secara teratur. Nah apakah ada mekanisme sehingga nanti akan tergantikan bahwa kekuatan partai lokal ini tidak lagi muncul di keadaan nanti nih Pak Munawar? Seperti saya cerita tadi bahwa partai lokal ini kan salah satu kredit, salah satu modal bagi orang Aceh. Karena di dalam perundingan Helsinki dulu, di seluruh Indonesia itu mekanisme untuk terpilih menjadi kepala daerah itu cuma satu. Diusung oleh partai nasional di Aceh dan di seluruh Indonesia. Nah ketika proses perundingan, para tim perunding GAM di Helsinki itu menyadari bahwa kalau hanya itu satu mekanisme untuk dipilih menjadi kepala daerah, ini berbahaya kepada mantan keobatan GAM, berbahaya kepada orang Aceh yang tidak berpolitik nasional, bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan di tanah mereka sendiri, untuk menjadi kepala daerah di daerah mereka sendiri. Sehingga GAM dalam perundingan Helsinki itu mengusulkan dua mekanisme tambahan untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Yang pertama calon independen, yang kedua partai lokal. Jadi di Aceh ini kan ada tiga mekanisme jadinya sesudah damai itu. Ada Parnas, ada Parlo, kemudian ada calon independen. Nah saya sedih saat ini bahwa salah satu mekanisme yang kita perjuangkan di Helsinki itu tidak ada yang memakainya di Aceh saat ini. Yaitu calon independen. Kan tidak ada calon gubernur dari calon independen. Dari partai lokal sudah ada, dari partai nasional sudah ada mungkin. Dari independen tidak ada. Nah kenapa tidak ada? Itu kadang-kadang bukan salahnya rakyat Aceh. Tapi salah penyelenggara. Di mana penyelenggara memberikan waktu yang sangat singkat untuk mengumpulkan KTP. Sehingga kalau waktu singkat, mau tidak maukan orang harus curang untuk dapat KTP sebanyak-banyaknya. Nah mestinya coba diberikan kesempatan tiga bulan, empat bulan untuk mengumpulkan KTP baru verifikasi. Ini untuk mengumpulkan KTP sebentar, kemudian verifikasi. Jadi saya melihat ada satu arus bahwa ada pihak yang ingin menghilangkan calon independen. Tetapi karena masih ada di undang-undang akhirnya dijepit kayak begitu. Jadi di Aceh calon gubernur tidak ada bagaimana mengumpulkan berapa ribu KTP dalam waktu misalnya empat hari, lima hari. Tidak bisa, kita harus curang. Ini tidak rasional ya Pak. Tidak rasional. Makanya dilarang tidak, tapi di ini. Di persulit sekarang undang-undang. Saya sendiri kemarin itu sempat terpikir. Ini bandar Aceh seperti begini. Mungkin saya akan naik menjadi calon independen di bandar Aceh sebagai calon wali kota. Tapi sesudah saya lihat waktu, kemudian penyelenggara, akhirnya saya berpikir, oh tidak bisa. Kalau kita tidak curang tidak bisa. Akhirnya daripada curang lebih baik tidak. Ini misalnya saya sendiri, ini berbicara saya sendiri. Nah, kepada kawan-kawan yang lain, saya melihat banyak orang yang ingin maju calon independen. Tapi dikarenakan di persulit, akhirnya tidak banyak yang maju. Padahal kalau ada calon independen, ada alternatif. Ini enggak, maksudnya Jakarta sendiri bekerja. Ada frame seperti ini Pak Munawar, ketika misalnya ada calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, itu misalnya independen ya, didaftar tidak diusung oleh partai. Bisa jadi tidak diperbolehkan karena ada potensi misalnya nanti, kalau independen kan enggak ada yang atur. Iya kan Pak Munawar enggak ada yang atur, kepalanya enggak diatur sama partai. Ini mungkin dikekang sama-sama gitu. Bisa jadi. Artinya politik balas jasa enggak ada. Jadi memang kita ada problem dengan partai, partai politik sekarang. Baik di Jakarta ataupun di Aceh. Jadi kalau partai politik di Jakarta itu kan kayak gurita, mau gulung semua. Kemudian kalau di Aceh ini, saya sedih kadang-kadang tokoh-tokoh dari Pernas kita, itu apa namanya tidak berpikir bersih. Maksudnya ada sesuatu yang menjadi aspirasi di Aceh, bukan aspirasi itu yang diperjuangkan. Tapi kebijakan dari Jakarta, lihat saja misalnya ada sebuah daerah. Ada orang kader dia sendiri, dari partai dia sendiri, kadernya kemudian cocok, elektabilitasnya tinggi. Tapi kalau DPP enggak setuju, tetap diganti dengan orang lain. Padahal kan harus diperjuangkan. Misalnya partai A, dia punya kader sendiri, cukup kursi. Dia punya kader yang elektabilitasnya bagus, yang disukai oleh masyarakat di daerahnya. Tapi kan harus ada restu dari Jakarta. Begitu restu yang turun, ternyata bukan orang itu. Mau tidak mau, kader itu kan akan bekerja untuk calon yang dia sendiri enggak yakin. Dia sendiri kadang-kadang enggak memilih calon itu. Tapi dia harus berjuang untuk calon itu, karena dikasih ataupun disuapin dari Jakarta. Ini kan praktik-praktik yang tidak bagus sebenarnya. Termasuk calon-calon gubernur kita, hari ini Pak Menawar, kalau Anda lihat. Apakah memang mereka tunduk ke pusat, atau memang betul-betul minta restu ke pusat seolah-olah, tapi memperjuangkan hak layar aja, padahal mereka tidak sama sekali. Karena kita belum ada calon, jadi... Bagaimana belum ada calon? Karena sudah ada beberapa-berapa calon. Belum, belum ada calon. Baca, lor. Baca, lor. Bakal calon. Jadi pendaftaran itu tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Nah, baru sesudah itu, baru kita tahu siapa calon. Kalau sekarang kan permainan media, usia, sini, banyak sekali calon. Tapi kan itu bisa mewakili. Nanti kita namakan kalau sudah ada waktunya. Apa yang ini? Buhjuk, buh belangan. Wadetruk, abuh nan. Jadi kalau nanti sudah menjadi calon, baru bisa kita nilai. Berarti sama ini baca calon juga belum pasti? Belum pasti. Belum pasti. Belum, belum pasti. Setahu saya belum pasti. Masih ada kerja-kerja di belakang layar yang dilakukan. Tapi yang enggak enaknya, hampir semua calon kita ke Jakarta. Nah, itu maksudnya. Menghadap, apa namanya, Pak Surya Palu, menghadap Pak Prabowo, menghadap Pak ini, Pak itu, segala macam kan. Jadi, apa namanya, jangan begitulah. Harus dihargai suara rakyat Aceh. Ketika rakyat Aceh misalnya di sebuah daerah memilih sebuah partai, sekian kursinya. Artinya kan ada, ada, ada legitimasi yang diberikan kepada orang kita di sini. Jadi, orang kita di sini berjuang ke sana. Ini, Pak, ini, ini, ini. Ini enggak. Kadang-kadang yang dibawa rame-rame ke sana. A, karena si A ini mungkin dia tidak, apa namanya, tidak menyembah si Bapak itu. Akhirnya yang diturunkan rekomendasinya si B. Akhirnya kan menjadi enggak nyaman ya. Jadi, saya melihat bahwa, apa namanya, tujuan kita di Helsinki dulu mendobrak supaya kita tidak terlalu banyak mengikuti Jakarta, itu malah berbalik sekarang. Kenapa partai lokal itu kita usulkan di dalam EMUI Helsinki? Karena dengan adanya partai lokal, DPP-nya di Aceh. Pimpinan tertingginya di Aceh, dia bisa memutuskan tanpa harus ke Jakarta, kan? Tapi ini minta restu ke Jakarta masalahnya, Pak Munawar. Apa karena tidak ada anggaran lagi, atau memang support dari pusat itu, seolah-olah nanti kalau seandainya enggak minta restu, ini Aceh bisa dikerdirkan lagi ya? Atau seperti apa ini, banyak prediksi-prediksi atau dugaan ini, Pak Munawar? Jadi begini, pernah suatu hari ada sebuah diskusi, saya ditanya. Dan dalam diskusi itu ada kesimpulan lah, para pembicara mengatakan bahwa pemimpin Aceh itu harus dekat dengan Jakarta. Waktu itu saya membantah, mengatakan bahwa pemimpin Aceh itu harus dekat dengan rakyat. Enggak perlu dekat dengan Jakarta, dalam artian ketika dia terpilih, dia memang kan salah satu kewajibannya berkomunikasi dengan Jakarta. Tapi kalau dekat dengan Jakarta, nanti jangan-jangan salah paham, mindset kita salah. Harus kita cari keponakan Prabowo atau anak Jokowi untuk menjadi kepala daerah. Nah, itu terjadi di beberapa daerah lain. Seperti misalnya di Sulu, di Medan, kan oligarki terjadi. Kenapa? Karena orang dekat Jakarta. Jadi ini sekarang kan saudara-saudara, kawan-kawan keponakan Prabowo, itu lagi di-sweeping sama orang, mana yang cocok untuk dibawa ke sana kemari. Itu kan praktik masa Suharto. Orang-orang dekat Suharto itu menjadi anggota Dewan. Di Aceh menjadi anggota Dewan di mana, kan waktu itu begitu. Calon anggota Dewan, di PRRI. Jadi hal-hal seperti itu jangan kita ikuti. Maksudnya begini, kan nggak ada hubungannya ketika misalnya kita diajukan lewat calon independen atau partai lokal atau Parnas yang ada di sini, mencalonkan seorang calon, kemudian dia maju, kan nggak perlu dia dekat dengan Jakarta. Begitu dia terpilih, salah satu kewajibannya seorang pemimpin adalah membuat bukan hanya dengan Jakarta, dengan semua pihak, dengan dunia kalau perlu. Ini nggak harus dekat dengan Jakarta. Diartikan ya, anak kemun menteri, anak kemun wapres. Ya nggak bisa lah kayak begitu. Di Aceh ini harus ada pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat. Yang, apa namanya, yang diinginkan oleh rakyat. Nah, sesudah dia terpilih, dia silahkan lobby ke sana. Oke. Baik, jelas dan clear sekali Pak Munawar. Menjelaskan kepada pemirsa PEHTEM ya, bagaimana perjalanannya MOU-Telsinki, dan bagaimana gambaran-gambaran calon gubernur kita sebenarnya. Apakah memang tunduk kepada MOU, ya, yang sudah disepakati secara bersama, atau memang tunduk ke pusat mencari perhatian saja. Nah, tentu karena waktu kita sangat terbatas nih Pak Munawar ya, silahkan sampaikan closing statement kepada masyarakat Aceh khususnya. Nah, apalagi menjelang keadaan jebek, salah pilih, salah pilih, tebu nanti. Seperti itu. Jadi, pemirsa sekalian yang berbahagia, bangsa Aceh itu bangsa yang beridentitas. Identitas itu adalah hal yang membedakan kita dengan orang yang lain. Misalnya dalam politik, politik di Aceh itu menancerah, menanbekah. Hanang, gengih, 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 dilikut, menau, dike lain. Tidak ada. Di Aceh itu politiknya politik yang santun, politik yang beretika, politik yang menjaga maruah, politik hanya semah-semah, go. Jadi, kita berharap bahwa kita, pemimpin yang kita pilih itu betul-betul yang mempunyai jiwa Aceh, cinta kepada Aceh, bukan kaki tangan Jakarta, tapi kaki tangan rakyat Aceh untuk memperjuangkan kepentingan kita di Jakarta dan di tempat-tempat yang lain. Itu mungkin sedikit closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Munawar atas waktunya. Baik pemirsa pehtem yang ada di rumah, di manapun Anda berada, di warkop, lagi minum kopi atau sangger, kemudian di dapur mungkin lagi memasak, bisa mendengarkan channel pehtem kami di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Jangan lupa untuk tekan lonceng, untuk mendapatkan informasi-informasi yang hit ya, soal permasalahan isu-isu politik di Aceh, dan isu pendidikan dan sebagainya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.